kita akan memasuki jalan tol kita pilih lampu yang menyala hijau ya biar bisa lewat kalau yang lampu merah berarti pintu tolnya ditutup pastikan saldo kita ini cukup ya saldo itolnya ini cukup terus kita tempel disini maka pintu tol ini akan terbuka jalan tol kita harus hati-hati ya karena kendaraan rata-rata menggunakan kecepatan tinggi cara aman di tol itu kita gunakan jalur 2 atau jalur 3 ya dengan kecepatan minimum 60 km per jam atau jalur 4 ya kalau jalur 4 ini kita harus menggunakan kecepatan 100 km per jam atau 80 km per jam kita harus hati-hati jaga jarak kendaraan depan kita itu minimal 15 meter atau 10 meter ya supaya apabila rem mendadak kita tidak menabrak kendaraan yang ada di depannya itu mungkin spanatnya kita 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 harus berada di apa garis putih masing-masing jalur harus tertip ya bagi pengendara pemula jangan menggunakan jalur yang paling kanan ya kita gunakan jalur nomor 2 atau nomor 3 ya jangan lupa juga untuk drapernya harus kondisi dalam keadaan fit sehat tidak ngantuk karena kalau kebanyakan kecelakaan itu disebabkan oleh pengemudinya ngantuk kemudian kondisi mobilnya kemudian kondisi mobilnya juga harus prima bannya remnya supaya perjalanan kita lancar dan tidak mengganggu pengendara yang lainnya selamat menikmati jokin 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 Kita akan keluar tol Jangan lupa 500 meter Sebelum kita keluar Kita ambil jalur Paling kirinya Jalur paling kiri Dan kita siapkan Kartu E-tol kita Sama kita pilih Lampu yang hijau Kalau yang merah Berarti pintu tolnya Ditutup Sekarang kita keluar ya Siapkan kartu e-tolnya Kemudian kita tempel kartunya Cepaka putih Terima kasih Biasanya gak ada ketugasnya ya Kali ini ketugasnya ada Kita keluar tol ya Terima kasih Yang sudah menonton Jangan lupa Like Dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa